Hai balik lagi di sekolah itu berkesan lah di akhir itu kan bener 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 jadi filmnya tuh kayak lebih menceritakan tentang generasi milenial yang sering banget dianggap generasi micin gitu sama orang-orang sekarang nah jadi film ini tuh disadur atau berdasarkan dari 2 bukunya si kevin anggara nah kevin anggara itu awalnya tuh dia dari blogger baru dia pindah ke instagram untuk itu video-video pendek gitu tentang SMA terus dia youtuber juga akhirnya sekarang dia mencoba peruntungan mungkin ya dia jadi dia tuh sebenernya disini cuma sebagai aktor cuman ini berasal dari bukunya yang bukunya itu eh yang si garapan film ini yang naskah itu digarap sama Fazza Meyong itu kreatornya si Juki tau 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 itu kan dia juga sempet naik ini kan naik layar lebar kan si Juki di The Movie itu film animasi eh jadi kevin anggara nih sebelumnya udah pernah main juga di beberapa film yang temanya juga serupa ya cina-cinaan gini ada di Ngenes dulu kan pertama kali terus ada juga film apa ya yang agak metal-metal itu ya itu ya Ngenes ya beberapa kali dia pernah main juga di layar lebar dan sekarang dia nih jadi aktornya buat memerankan satu buku yang udah dia tulis sendiri di skenario ini walaupun sebenernya skenario ini sebenernya tuh dari buku disadur pun itu nggak 100% dari buku jadi skenario itu digarap katanya si Kevin itu pas aku nonton di Youtube ya katanya cuman sepuluh-sepuluhan persen lah dari si bukunya jadi itu emang mungkin premisnya hampir sama lah tapi ceritanya yang beda keluarganya tapi kalau menurut lu so far filmnya gimana sih asik nggak sih buat diri tonton sebenernya asik sih kan aku juga lihat kayak reviewnya bukan reviewnya sih pas mereka promosi di video itu katanya Joshua itu rpmnya bagus iya rpmnya 180 ini gak sih banyak lah rpm ketawanya ternyata pas aku nonton ya emang apalagi dengan kita yang sobat-sobat receh gini ya sobat-sobat receh dikasih guyonan yang receh juga apalagi rispo jadi sebenernya emang ini tuh filmnya ringan dikemasnya ringan banget dengan guyonan-guyonan yang juga kita nggak dibikin mikir gitu ya tapi emang dapet untuk segi ketawa-ketawanya tapi kalau untuk cerita itu kayaknya menurut lu emang masih perlu belajar lagi gitu loh mas kurang agak dimatengin lagi gitu lah emang ini popcorn movie doang sih jadi cuman ya walaupun kita nggak mesen popcorn ya karena emang budgetnya nggak ada tapi emang ini ya bisa di enjoy lah enjoy lah nonton film ini gitu kalau aktor favorit kamu siapa? disini rispo selaku dewa komedinya majelis lucu indonesia rispo terlucu terlucu tapi kalau aku uus jadi disini tuh ada banyak banget komik-komik yang emang sengaja diajak buat terjun walaupun mereka tuh itungannya apa ya gitu kameo atau apa ya sebenernya fakta yang kutemukan dari nonton video di youtube juga katanya sutradaranya yaitu si Fajar Nugros itu sekelas rispo itu sebenernya gak di memang apa ya sebenernya gak ke film itu cuman waktu itu dia lagi main tiba-tiba diajak syuting begitu katanya si Fajar Nugros tapi aku juga emang pernah nonton salah satu ininya waktu mereka lagi promo gitu mereka bilang kalau misalnya si Fajar Nugros ini sendiri seorang sutradara dia tuh lebih membebaskan kayak misal kamu mau ngomong apa nih nanti ya nanti tuh adegannya bakal kayak gini kamu mau ngomong apa terserah jadi dia tuh jadi ya emang spontannya lebih kerasa juga sih daripada ininya yang penting kan emang titik apa ya dasar ceritanya lah misalnya di set itu apa gitu mungkin kalau dari kita yang awam nih dari segi sinematografi misalnya nah kalau menurutmu gimana kalau dari sinematografinya kalau dari sisi sinematografi sebenernya gak terlalu beragam sih kalau yang aku lihat kayak template sekali gitu ya kayak misalnya kamu nonton film film ngenes film terus yang punya ya dapur film apa? terbang cek toko sebelah sebenernya ya sinematografi itu mirip-mirip sebenernya gitu-gitulah film-film komedi indonesia warna-warnanya juga kayak gitu tapi terbang bukan film komedi ya terbang bukan emang yaitu cek toko sebelah kayak gitulah drama drama komedi dan memang garapannya Fajar Nugros juga kalau dilihat dari film sebelumnya yang Yowis Ben kayak gitu kan emang kayak gitu-gitu jadi sinematografi sebenernya walaupun template juga tapi gak terlalu bermasalah sih tapi emang itu bukan yang ditonjolkan banget kayaknya kalau di Drakotomeni betul selain dari sisi sinematografi dari karakter-karakternya sih karakternya tuh kan tadi kalau misalnya ada sudah UUS yang kayak gitu karakternya terus karakter favoritku Rizpo walaupun dia cuma cameo disitu nah terus kalau menurutmu karakter si Kevinnya ini gimana sih gitu apa dia cocok jadi Kevin di filmnya sendiri kalau menurutku sebenernya Kevinnya tuh harusnya sih bisa lebih digali lagi kayak apa ya di beberapa adegan dia tuh jadinya garing padahal tuh harusnya dia bisa dong memunculkan kelucuan-kelucuan yang kita gak pernah terpikirkan harusnya sih kayak gitu toko utamanya dia kan malah jadi keliatan kayak toko utamanya itu Joshua soalnya ya gimana ya setiap si Kevin nge jokes itu yang masuk tuh sedikit kalau yang lain nge jokes tuh kayak bagus aneh emang gak tau kenapa yang cukup kurang Kevin selainnya juga udah oke-oke aja yoi sewajarnya berperan lah mereka menurutmu film ini kita bisa kasih rating berapa? dari 1-10 kalau aku dari kalau aku gak ngelihat dari segi cerita ya aku ngelihat dari betapa aku enjoynya nonton ini 7,5 per 10 lah bisa 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 boleh ya? kalau aku dari segi enjoynya sih sama lah jadi ya pas lah kekurangan film ini tuh emang dari kekuatan cerita tapi kalau LPM nya emang bener-bener dapet banget enjoy apalagi kalau kalian emang sukanya nontonin orang-orang yang receh-receh iya, nonton sampai akhir sampai filmnya selesai sampai kredited sampai akhir iya karena kita emang secara gak sengaja pun dipaksa buat nonton sampai akhir loh iya secara gak sengaja gitu jadi film ini recommended lah ya recommended buat nonton sebagai film yang pop porn movie lah film yang dinikmati ya gak perlu mikir keras buat nonton gitu jadi nonton-nonton aja ketawa-ketawa aja ya jadi segitu aja lah jangan lupa untuk like komen nah itu kalau misalnya kalian gak suka nih kalian mau komen apa misalnya kalian sudah nonton film ini ya komen aja bener tapi kalau misalnya suka dan kalian rasa ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di like juga dan jangan lupa di subscribe yuhuu dukung terus perfilman Indonesia terus kalau bisa kalian mau nonton review yang lain ada di pojok sana yeay terus sosial media kita ini disini nah sama sosial medianya song sinawang films ada disini juga oke kita ketemu di kunjungan kita berikutnya dadah hai kisses see you you bye bye bye